Terima kasih. Di sini disebut Hashim kan? Hashim. Betul kan? Dalam Al-Asarab artinya Hancur Dan Kering. Makanya salah satu Kakeknya Nabi S.A.W Muhammad Ibn Abdillah Ibn Muntah Ibn Hashim Hashim ini Dijudukan Dijudukan Kenapa dia dijudukan dengan Hashim? Karena Kedermawannya Berupa apa Dia Suka menghancurkan roti yang sudah kering Kemudian diolah Menjadi makanan Lalu dibagi-bagikan ke jamaah Hashim Nah itu Hashim Makanya dikenalnya dengan Hashim Hasana adalah roti yang sudah kering Terus dihancurkan Maka jamaah Ibn Wa Rahim Tuhan yang kering dan daun yang hancur Lalu ditiup Angin Itu disebut dengan Hashim Ya Tuhan yang tadinya hijau Ribut lebat tiba-tiba berubah menjadi kering bahkan hancur sehingga dia menjadi kotoran yang menyapa yang mengontori alamat sehingga tidak berlilai iya begitu disaku kemudian itu tim amin hilang, seakan-akan tidak pernah ada seperti yang tadi saya sebutkan coba kalau atur sekarang pergi ke Mekah atau ke Madinah kemana rumput-rumput yang hijau itu hilang seakan-akan tidak pernah ada bahkan kalau diceritakan ini tadinya hijau banyak tanaman yang tumbuh sekian ah masa iya tak percaya nah itulah perupakan dunia yang disebutkan di dalam ayat ini disini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf fa menunjukkan apa? perubahan yang tadinya hijau menjadi kering kemudian hilang dan siri itu sangat cepat jadi huruf fa itu menunjukkan tanpa jendaya yang lama tanpa jendaya yang lama dia berubahnya sangat cepat sekarang anda mikirlah dalam kehidupan dunia ini makanya di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perubahan kehidupan dunia itu jadi Allah mengubahkan dunia seperti bunga lawal gimana bunga lawal? bunga lawal itu bentuknya lindah ya kan lawal itu bentuknya lindah sejuk di pantai mata senang setelah orang yang melihatnya memiliki aroma yang harum dan wangi apalagi warnanya macam-macam awal itu ya ada yang merah ada yang putih ada yang jika ada yang kuning ada yang umum ya tapi dia ketika bunga mawal ini dipetik dari pantai tidak lama dia pun akan layu dan itu terjadi dengan sangat cepatnya ya coba aja petik itu bunga mawal gak sampai sore udah layu gak sampai besok udah berubah jadi kita yang tadinya indah warnanya berubah apakah bunga mawal apakah bunga putih semua diperubah jadi kita cepat nah demikianlah hakikat kehidupan dunia yang menurut kita dunia ini lama ya tapi pada hakikatnya akan berlalu dengan sangat cepat apalagi kalau mau dibandingkan dengan anak barsa ya orang-orang yang mempunyai lebih dulu dari kita ribuan tahun mereka berada di anak barsa ya belum lagi di pandang masyarakat yang lamanya di pandang masyarakat 50.000 tahun bahkan di akhirat ya disana ada surga dan neraka yang abadi tidak ada pengujungnya karena hakikat kehidupan dunia ini hanya rasa mentara maka jalannya kita terpeda ini ini Sub indo by broth3rmax